Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana menggambar tiga dimensi gambar seperti ini ya menggunakan software Autodesk Inventor ya baik langsung saja yang pertama buka aplikasinya ini berhubung sudah saya buka tinggal saya buat lembar kerja baru dengan cara ctrl-new kemudian pilih standart MMPT grid kemudian kita pilih start 2d sketch saya pilih yang exit plan ya untuk langkah pertama kita akan membuat lingkaran yang ini ya kita buat lingkaran dengan menggunakan perintah circle yang pertama diameter 5 mm yang diameter kedua diameter 4 mm kita finish sketch kemudian kita extrude ya yang kita ekstruin bagian ini ya ini kita extrude sebesar 6,5 milik Oke jadi gambar lingkaran sudah selesai selanjutnya kita akan gambar yang bagian ini ya A kita pilih start 2d sketch pilih bagian bawah ini ya kemudian kita butuh garis bantu dengan kita buat line setelah sini kita tarik ke sini sejauh 48 mili kemudian kita buat garis ke atas sejauh 4 mili dan kita buat juga ke bawah sejauh 4 mili Oh maaf up line 4 mili juga ya oke langkah selanjutnya kita akan menggambar lingkaran disini ya untuk membentuk ini ya kita buat lingkaran dengan diameter 1,5 kita buat circle 1,5 enter kemudian yang bawah juga 1,5 kemudian kita buat garis ya dari sini oh maaf line kita buat ke bawah 1,5 kemudian ke samping sini kita buat 4 mili kemudian ke bawah sini kita buat 5 mili ke samping lagi 4 mili baru kita jumpakan kita satukan dengan lingkarannya ya selanjutnya garis bantu ini kita hapus 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 oke tinggal kita hubungkan antara lingkaran disini sama yang disini dengan perintah line ya hubungkan hubungkan oke selanjutnya ini kan lingkarannya kita nggak mau buat semua seperti ini ini kita trim atau kita hapus dengan perintah trim delete delete oke selesai finish sketch kita extrude oh maaf dulu kita buat dulu saya buat point dulu disini nanti agar sebagai tanda untuk membuat lingkaran dengan perintah point ya ini sketch baru kita extrude ya ini kan masih ke bawah kita rubah ke atas sejauh atau sebanyak 2,5 mili oke ya udah jadi ya bagian ini sudah jadi tinggal kita buat lubang disini ya ini ya kita buat lubang kita pilih lagi start 2D sketch kita pilih yang ini ya kemudian kita pilih project geometry kita pilih yang ini ya tanda yang ini tadi sudah kelihatan sekarang kita pilih sketch kita pilih hole kita pilih kita pilih tanda yang tadi kita tandai sama yang ini kemudian kita ini kan dia ada 2 lubang ya seperti ini kita pilih yang ini terserah yang ini menjadi ya kita pilih diameternya 1 untuk yang lebar atas kemudian kemudian kedalamannya kita buat 0,25 dan lebar diameter lubang yang kecil tadi kita buat 0,5 oke ya sudah jadi ya lubang seperti gambar disini ya 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 langkah selanjutnya kita akan menggambar di sisi sebelah sininya ya kita buat kayak sayap ini ya kita pilih lagi start 2D sketch kita pilih yang ini oke sebelum kita mulai gambar kita buat dulu project geometry disini oke oke tinggal kita pilih line kita buat garis dari sini ini kita buat gambar lagi garis kita buat setinggi atau sebesar 6.5 kemudian kita buat garis bantu disini sebesar 0,75 ya ya 0,75 kemudian kita buat lingkaran sebesar 1.5 ya ya kemudian nanti garis dari sini kita hubungkan ke atas kita pilih line kita hubungkan dari sini ya disini disini oke ini garis bantunya kita hapus maaf garis bantunya kita hapus ya kita buat dulu point oke ini kan nggak kita pakai kita trim lagi trim oke selesai ya ini sketch tinggal kita extrude kita extrude kita extrude sejauh 0,6 oke ya sudah jadi ya yang sebelah sini sudah selesai tinggal sebelah sananya atau kita buat ini dulu ya oke baik langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran disini ya seperti ini tinggal kita pilih start 2 di sketch kita pilih yang bagian ini kita pilih project geometry oke tinggal kita buat lingkaran yang pertama diameter 1mm jadi enter kemudian satu lagi diameter 0,5 ntar kemudian finish sketch tinggal kita extrude extrude kita pilih yang ini ya 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 kalau dari gambar kan dia menonjol ke sini sama ke sana ya ke dalam dan keluar maka kita pilih di bagian extrude kita pilih yang ini ya kita pilih yang sisi luar ini 0,6 dan sisi sananya kita pilih atau kita pilih 1 ya oke jadi yang disini 0,6 yang sisi dalam 1 milih oke ya sudah jadi yang sebelah sini tinggal kita buat sisi yang sebelah sininya ya kita putar saja kita start 2 di sketch oke kita putar saja biar gampang oke ini ya sebelumnya kita buat seperti yang pertama tadi proyek geometri kita pilih bagian yang ini ya kita pilih perintah line sama seperti gambar yang pertama tadi sampai sini kemudian kita pilih sejauh 6,5 oh maaf line tepuk lagi line sejauh 6,5 enter kemudian kita pilih buat lagi garis bantu ya sejauh 0,75 enter kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 1,5 oke kemudian kita hubungkan dengan yang sebelah sini oke kita hapus garis bantunya oke kita hapus garis bantunya kita trim dulu ya kita trim oke oke sama seperti tadi kita tandai point untuk membuat yang tadi ya lingkaran yang tadi kemudian kita pilih sketch ya kita extrude ya biar kelihatan ya kita extrude yang ini juga 0,6 oke ya sudah selesai tinggal kita buat lagi lingkaran seperti ini ya di sebelah sini ini setelah 2 di sketch lagi kita pilih bagian yang ini ya tinggal kita putar saja kita pilih project geometry kita pilih yang ini ya kita buat lagi lingkaran seperti tadi yang pertama diameter 1mm kemudian yang kedua diameter 0,5 enter tinggal kita extrude extrude maaf kita pilih bagian lingkaran saja ya extrude ya sama seperti tadi kita pilih yang ini yang ini 0,6 yang bagian dalam kita buat satu milih oke ya ini ya gambarnya sudah selesai ya oke ini gambarnya sudah selesai jadi demikianlah yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat jika ada kekeliruan pada video saya ini mohon dikoreksi saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih